Halo guys, jadi sekarang kita mau dari Jakarta ke Tanggerang dengan 52% 52% 104kg Oke, kita mau PP Tanggerang lumayan cukup jauh Oke, ikutin terus perjanan kita Thank you Halo guys, ini kita udah sampai mall Apa ini ya? Tang City Mall Wow Cepat sekali Jadi tadi itu ternyata kita dari 50 km Kita berjalan Total perjalanan kali ini sekitar Estimasi 20-30 kg Oke, guys ikutin terus Kita udah sampai Tang City Kita gas terus Jadi kita mau ke Tanggerangnya Siap, thank you Oke guys, kita dibilang Selamat jalan Selamat jalan Ini kita udah sampai Kompleks Masih jalan lagi Saat ini sudah 51% Jadi gue ada jalan dari Jakarta Barat Jadi hari ini tuh Tadi sebenarnya yang lupa direkam banyak Kepikiran gigi vlog Tiba-tiba Jadi tadi pagi itu kalau gak salah Masih 80% Kita jalan terlumayan hari ini Gue tadi tuh ke Pluit dulu Jakarta Barat Pluit Itu balik-balik ke Jakarta Barat Jakarta Barat, Jakarta Utara, Jakarta Barat Langsung ke daerah Tanggerang Oke, sekarang kita mau ke daerah Tanggang Kita mau jalan lagi ke salah satu perumahan di Tanggerang Sorry karena gue gak di-endorse Gue gak mau nyebut lah kalau misalnya Jadi ke daerah Alsut gitu ya Nah, disini kita udah sampai Primaya Hospital Disini Primaya ada Hotel Mekio Tanggerang Oke Udah sampai Tanggerang Kita lihat lagi Tanggang agak matet ya Ini hari Sabtu tanggal 15 Juli Gitu Kita lagi mau cari masanan Oke, kita lihat lagi Ini Apa di Tanggang sih? Gue gak mesti ya Cuma kayaknya Gak cukup macet ya kalau hari Sabtu Ya oke lah Untuk fulling air rig ini Dimacem-macem menurut gue sih Jauh banget ya Hamlet-nya Kayak gitu Oke, oke-oke banget Ini tadi ya pesan samet jalan Gue gak tau mungkin samet jalan ke Tanggang kota Mulai ke ini Kita udah arah berbatasan dari Tanggerang ke Serpong Baterai juga masih 51% Masih jalan Masih bergerak terus Kayaknya Dekat tempat gue beli mobil ini Diwulik ke Serpong Oke, sofa itu aja Ada lagi deh ya Oh kiri bisa tol Jakarta Marang Kalau kiri tol Jakarta Marang Lurus kita bisa Kemana tuh namanya Ke arah Serpong BSD gitu Ini ada tuh Jakarta Marang Makulonan sama Serpong Oke, kita jalan terus Kita lihat ya Bisa ngasih PP Dengan Kita lihat bisa ngasih PP Dengan yang Notabene bukan 100% Tapi Di under 60 Jadi di bawah 60% Kaya kaya masih 50% Kalau bisa sih Gue gak mau sampai nyentuh Di 30 atau 20% Jadi Karena kalau 20 atau 30% Itu dia lambang lowbat Dinyala Disini ada lambang baterai Nah gitu Kalian harus Ngecas gitu Bukan lambang lagi ya Tapi Ngecas Oke Ini masih di jembatan Tanggerang Gage nya masih 101 kg Cuma yang gue bilang tadi Gue usahin Kalau bisa Gue gak mau di bawah 30% Untuk PP Kita estimasi sekitar 60 kg Jadi Kalau sisanya itu Berarti estimasi Perhitungan gue itu 40 kg Berarti 20% Gitu Nah Gue usahain nih Gue gak mau nyentuh Yang ke 20% Bahkan kalau bisa 30% up Itu kalau bisa Jadi biar baterai juga Kayak baterai handphone Gak boleh sampai habis Kalau bisa Jadi Di 20% Sampai 80 Atau 90% Itu biar Buat yang sama Untuk PP Oke Ikutin kesehatian kita Di Muning Air Review ini Nah Kita hari ini lagi pakai Wuling Air Review Kita gas terus Oke Gila nih Asli dingin sih Cukup dingin Kalau cuaca aja Kayak gitu Kita gas terus Di kanan Nah udah harus keser Buang Kita masih lurus lagi Oke So far itu aja Nanti kita update lagi Jangan lupa like subscribe Oke Thank you Halo guys Jadi ini Di depan nih Kena lampu merah Lampu merah Aduh Boleh ngeregisi Sudah enaknya begini Jadi gue disini Ya kan Gue disini Sebenernya gue bisa masuk Lih Gitu 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 Oke Baterai 50% ya guys Sudah 50% Menjajah banget 300kg Sebenernya Lampu merah Jauhnya 170 dentik Men 119 Cepet banget ya Deket banget Ini udah deket nih Sama Wuling Sepong Yang gue ambil nih Sebenernya Wuling gue tuh Kalau masuk ke dalem Oli gagang nya tuh Atau apa ya Kayak ada Nentes ya Sesekali gue emang harus kesini sih Buat di servis, mungkin buat servis ya, buat ngecek aja gitu loh Disini, barusan gue lewatin Bunda Kenaram Sutra Sengaja gue gak mau lewat tol, pertama tol itu mahal banget Jadi ini gue lewat, kok gak salah deket sini ya, boleh serpongnya Gimana sih, deket sini ya Lote lu, ada lote yang gosin Semoga yang lote-lote begini bisa bertahan lah Soalnya, kadang-kadang kita cebang, bukan susah ben Kita jalan, udah sepulit sanggong, gimana ya, udah sepulit sanggong ya Kita dekat-dekat sini lah Kita jalan terus, eh gerimis pada titiknya Titik, disambut Disambut Oke, aduh jangan gimis dong Please deng, gue paling males tuh cuci mobil, so kita ke mobil masuk ke dalam Dekat-dekatnya udah sini, kok gak sama ya Hah, iya Gak sama sih, gue udah bisa dulu Ya, makasih lah Kayak udah ujian deh, siapa-siapa Kayak udah ujian deh Aduh Ini mobil bingung ya, bingung gue jalanan Oke, jadi, uh disini ada daun-daun Banyu Mas, Banyu Mas dari mana sih? Coba ya Guys, kalau komen ya Kalau misalnya ada yang tau Ini ada Honda, ini Xiaomi Honda, dalamnya ada Alphard Apakah ada ada Alphard yang didanamu? Ini Kita lagi Di dekat sini ya guys, jadi Ini ada Mi Aceh guys Ini itu enak Cuman bingung ya pake guys, sayang ya Ini enak nih Mi Aceh ya Aduh, hujan guys Bisa goreng madu, bisa goreng Di sini, kan deh Gue bingung, gue lupa di sini Mulai kesan pokoknya dekat-dekat sini deh, udah gak jauh deh Kayaknya udah gak jauh, udah kesan pokok Jadi kalau mau beli wooling tuh boleh tuh Lihat video gue yang dari Bandung pulang Kayak gitu Nah, ini udah turun 49% Maksud gue, eh 49% sih Dia range-nya turun dari 98kg Jadi, ini... Semacet guys, semacet guys, semacet Gue jujur, kalau makan tadi mau lapang nih guys Ada, kalau kalian ada yang rekomendasi makanan enak guys Ini komen guys Komen Karena Bukan mobil doang yang butuh makan kita juga guys Jadi dikomen Ini ada tanggung semedeng guys Bisa nyemprot guys Nyemprotnya kayak... Cerat-cerat-cerat Terus pas udah ngecerat dia Terus juga bisa pakai suara Terus juga bisa pakai suara Nyalakan wipar Nyalakan wipar Halo Wuli Halo Matikan wipar Oke Mematikan wipar Tadi dia bilang tidak mempunyai pintu ini Tapi ternyata bisa Terus makanya kadang-kadang tuh Mobil ini agak-agak... Seru sih Tapi agak-agak... Kayak gimana ya Kayak kupingnya tuh harus bikin dikoreng gitu Tapi bagus gitu Gitu guys Wah gila kampannya dimana-mana ya guys ya Masya Allah ini... Udah hujan Macet Lapar Aduh Aduh Ini mana ya Wuling itu ya Gak tau Ya udah guys Ikutin terus dia perjalanan kita guys Mau cari makan dulu Lapar Kita jadi kesini memang Mau cari makan Tapi ya... Kita selalu kemana-mana Sedang pakai Wuling kayak gini Kejalan jauh-jauh banget Karena takut ada tempat kejalan Takut kejadiannya tuh kayak di SPKLO guys Kalian nonton deh video gue yang sebelumnya Yang dipasar di SPKLO itu Jadi... Bingung mau ngecas itu gak bisa gitu guys Gitu loh Mau ngecas tuh gue tungguin ngecas Akhirnya gue udah ngecas gitu Makan dulu gitu Kayak gitu guys Ini di Shell nih katanya Ada tempat buat colok Tapi kayaknya gak ada ya Kita coba lihat doang ya Kayaknya gak ada sih Terus gue masuk Shell Eh ada tuh kayaknya ya kan Belum itu ada deh Kayaknya gak semua Shell Kalau kalian ada info guys Kalau kalian ada info guys Yang Shell bisa ngecas Info ini ya di kolom komentar Ini gue gak tau guys Tentang jerang arah sekong Di macem belakang Nontol ya guys Nah Ini tagaman sih Atau kan Atau mana BSD BSD Sambil jalan guys Sambil jalan guys Sambil jalan di kemacetan dan hujan dan lapar dan dingin Jika Jangan lupa sorry Jangan lupa like Comment subscribe guys Oke Itu aja guys Nanti kita update lagi guys Thank you Halo guys Jumpa lagi sama saya Dari kiri kita udah Kepi bayi hijau-hijau nih Apalagi kalau bukan BSD Jadi kita udah nyampe BSD Kita mencari makan di BSD ini Ya gitu guys Udah nyampe BSD Dan sekarang geretsnya Tinggal 94 Kilo Ini nafapak ya Nafapak Disini Screenshnya tinggal 94 Kilo 47% Oke guys Nanti kita update lagi Oke thank you Guys Jadi Kita udah nyampe guys Disini Oke Kita udah nyampe Kita udah nyampe Di tempat Ini tadi gue nyampe deketang city aja Terus kita 53% Sekarang udah 46% Ya Hitungan range 92 Kilo Oke Oke So far itu dulu guys Nanti kita Jaji bikin konten Mepe Semoga ini masih di atas 25% Nanti Thank you Halo guys Masih keliatan kan? Guys Jadi kita mau mulai perjalanan lagi Mau jalan pulang Dengan range Dengan range 92 Kilo Gak usah sih Nyampe Masih nyampe Cuman dengan 46% Oke Kita lewat jalan Yang estimasi Kita menempuh jalan pulang Terus sekitar 1,5 jam Oke guys Itu aja Thank you Halo guys Karena dingin Kita buka kaca sedikit dulu Hitung gua soal mampat Jadi ini kita udah Di depan kita nih The Breeze PSD Aduh Hitung gua mampat Tapi Oke pak Ini kalian nih kita ngonten Jadi Kita mau jalan pulang Otewe pulang Kita dari 46% Langsung turun ke 45% guys Gitu Di The Breeze ya Disini tuh daerahnya Jujurly Masih asri banget Which is Kayaknya Boleh lah Kalo ada yang murah Murah gua juga Enak tarik Gitu Mudahnya juga masih Enggak panas Termasuk bikin Gitu Terus Ya Oke Tadi kita juga makan Makanan juga lumayan Cukup Cukup enak Sedangkan disitu ada beberapa Toko roti Dan lain-lain Itu Aion disitu tuh Di sebelah kiri Memang kita masih mainan di Jabotetabek ya guys Kayaknya nanti kalo gua kota lagi ya Baru kita rekam lagi Nah cuman Which is Ini Enak sih Kita tinggal lurus terus doang Dan gua pulang tuh via nonton Let's say yang memang tadi tergambar tuh 1,5 jam Memang masih agak hijau ya Disini Which is Tadi gua pulang terus kita ke 1,5 jam Ini Wow Wah Silahkan Which is 1,5 jam Oke lah gitu loh Aduh remnya Ulingnya Rivi tuh begitu ya Kalo agak basah tuh remnya agak pakem gitu Tiba-tiba kecuk gitu loh Gua berasa sih gitu ya Gua berasanya Terus kalo Cerjanya dingin atau kerjanya dingin Oke Jadi kita lagi on the way pulang Di dalam cukup dingin Dan mobil ini juga udah 45% Di 90 kg Kita pulang Sekarang udah jam 17 Berarti estimasi 1,5 jam Sampai jadi 2 jam Oke guys itu aja Jangan lupa like Comment Subscribe Jadi kalian tuh Tujuannya ini di buat hari ini tuh Konten di buat hari ini tuh Kita gak usah kuatnya gitu loh Cuma 50% Ininya Apa namanya Notabene Kalian cuma 50% Ya gua juga masih berani gitu loh Gua hajar terus gitu Bahkan ini udah di bawah 50% Gua hajar pulang gitu Oke guys So far itu aja So far itu aja Ini ada orang bingung gitu ya Dari kiri dia langsung ke kanan Padahal Udah ada arahnya gitu Oke guys Kita sambung-sambung Gua juga buta arah dari sini Jadi gua juga via Masih menggunakan Google Map Parways Oke guys itu aja Jangan lupa like Comment Subscribe ya Jika kalian merasa Konten ini berguna Atau kalian ada rekomendasi Bikin konten apa Dengan si R.E.V ini Kalian boleh komen di bawah Oke so far itu Maksudnya kalian bisa kasih saja shit ke kita Oke so far itu aja guys Kita jalan dulu Mau tetep jalan Gua juga mau jalan pulang Oke Thank you guys Guys kita ketemu lagi Sekarang Kita range-nya tinggal 86 kg Atau 43% Jadi Itu yang 43% ya Jadi baterainya Gua bilang tadi Ini gua ketanggerang Gak ada daerah BSD Nah Kira nyebut merek Gak ada daerah BSD Dengan 50% Baterainya tadi sekitar 50% Masih anti-60 Jadi Hari ini gua keliling-keliling Masih sisa 43% Kenapa ya Kenapa ya Gua rasa itu dia agak lebih irit Kalo lagi kepetan Jadi Bukan yang 100% Melainkan Pada saat lu udah sekitar 60% 70% Atau Bahkan di bawah itu 50% 40% Itu kelihatannya Regennya tuh lebih main Gua gak sayang Emang gak selalu Regen Tapi dia Lebih sering Regen aja Gak ada Kan dia gak selalu ya Kadang2 kayak gini Gua jalan 0% Gua lepas gas Tapi Emang kecepatan gua juga Engga sih 9-10km Tapi At least Kalo gua buat 15km Terus taul jadi dia langsung rekan lebih-lebih segera rekan karena baterai nya sangat full jadi menurut saya jalan-jalan seperti ini 50% karena jalan nya masak banget kamera men parah banget jalan nya jadi rem nya begini bingung saya setiap kali dingin pakem jadi kondisi jalan nya memprihatinkan jalan nya agak macet luar biasa jadi kita rekan nya juga sedikit buat rekan nya juga sedikit at least masih 40% 43% akhirnya saya nyalain akhirnya makin lama makin panas juga di dalam dan udara di luar kurang bagus mungkin masih di komplek saat ini kan masih banyak ada trap jadi udah kurang bagus saat ini akan macet kita mau gas ke pulang dulu ke rumah kayak gitu guys oke simak terus videonya kita simak terus jangan lupa like komen subscribe nya dong aduh jangan lupa subscribe biar makin ini biar makin toh itu jadi kita juga bisa sharing knowledge kepada teman-teman yang ada gitu di lupa subscribe ya komen like doang maksudnya jangan nonton doang di like juga kalau menurut kalian ini ini berguna untuk sesama pengguna buling rv kalian boleh share juga kita aja sih ini udah jalan kita udah sampai di di sana ya please yang jarak ke di sana 30 kilo 30 kiloan estimasi jadi pp gue 60 kiloan dan belum lagi tadi ya muter-muter dikit gitu sampai cari tempat ya kita lihat itu dan posisinya posisinya baterai gue juga gue berangkat tuh di bawah 60% kayak gitu oke jadi masih 57 ini baru 43 lagi jangan pulang masih 1 jam lagi gue sampai karena jadernya agak parah padet macet banget kayak gitu tapi ini udah mendingan cuma hujan agak rimis juga di sini cuacanya oke guys itu aja sementara nanti kita update lagi jangan lupa like komen dan subscribe thank you halo guys jadi ini kita udah di daerah jalan udah sampai dekat servongnya kayak gitu ini baterai gue jarak gue udah tinggal 82 kilo dengan 41% udah turun 2-3% terlihat tadi oke guys nanti kita update lagi so kita lihat maps thank you halo guys ini kita lagi di jalan mau naik velhovar tanggerang depannya tuh kelihatan aku gue gak jelas nah di sekarang gue udah 38% guys 78 kilo gue yakin nyampe cuma masalah yang gue bilang tadi gue kalo bisa sih gue gak mau dibodoh 25% ya gitu apa gak bisa dan itu kita bingkau oke guys itu aja update kita bener masih jam 7.10an ya masih setengah jam 4 pokoknya pagi baru nyampe setengah perjalanan oke guys itu aja ikutin terus vlog wheeling rv kita ikutin terus kemana buat kita pergi jangan lupa like, comment, subscribe biar channel ini makin berjaya oke thank you guys kita pake mode sport tadi dia kurang lebih masih 0% jadi buat ragernya tuh kalau mau di sport kayaknya agak susah sekarang udah 34% kita jalan kita deket tempat kita sisa 68 kilo oke kita lanjut lagi oke thank you halo guys kita udah deket banget sama rumah kita dan itu aja perjalanan kita kali ini sekarang kita udah nyampe dengan dengan sisa 60 kilometer dan 29% dengan baterai sisa 29% at least berarti gue tadi pergi seharian cuma habis 25% apa duit tuh? 25% anggap ya kalau kita isi full aja 0-100 sekitar 27 ribu bagi 2 14 ribu eh 14 ribu bukan sih? enggak dong ya? eh eh 13 ribu 500 eh 13 ribu 500 13 ribu 500 ini kalau kalian gak isi di SPKM itu ya isi komas 13 ribu 500 terus at least bagi 2 lagi hmm jadi hmm berapa tuh? 5 ribu 6 ribu ya? iya 6 ribuan kayaknya 6 ribu 500 6 ribu 750 berarti kita tadi pergi habis 25% lebih itu yang saya bilang karena 60%an itu rekennya bagus tadi kita juga kalian lihat tadi udah sempat pake mode ini ya apa namanya? sempat sampai mode ini apa namanya? mode SPKM gue juga sempat bawa ngebut jadi gak hemat ya itu dengan speed seperti tadi at least ini udah dekat rumah banget dan ini udah 29% agar ini nya 58 km oke oke guys jadi tadi tuh kita pergi kurang lebih 6750 ya anggaplah gue tambah 250 merah lagi jadi 7 ribu jadi gue tadi pergi-pegi sehari ya mobilitas gue hari ini estimasi dapet 7 ribuan lah 7 ribu sampai 10 ya ke tanggerang ke tanggerang ya tadi BSD cuma 7 ribu pulang pergi belum tadi gue ke fluid karena tadi 50%an juga ya gue tambah seharian gue tadi ke daerah Jakarta Utara PP juga terus pergi lagi PP tanggerang abis tadi ini apa namanya jadinya tuh cuma abis sekitar paling 10 ribu lah 50 ribu kurang anggap 10 ribu kalo gue pake Mio minimal tuh udah keliatannya tadi anggap ya 25% berarti gue jalan sekitar 50 kg itu Mio minimal tapi selitar jeban iya kan ini ya hampir mirip-mirip lah sama Mio bensinnya ya bedanya pake listrik aja menurut gue masih oke banget pajaknya juga masih oke ya cuma 400 ribu belum lagi katanya mau di gratisin sama kereta jadi di kalian cuma bayar gue di bandung 143 ribu gitu at least so far itu aja yang saya bisa sampaikan mobil oke banget mobil oke banget cuma ada suara dulu gak rata nya suara lo lo gak tau ini apaan guys kalo misalnya cooling air review kalian apakah gue mencaja ngijak lubang cuman kayaknya gak mentok deh kayak gitu guys ya so far sih kayak gitu ya oke guys, gitu aja saya say thank you juga buat temen-temen yang udah subscribe udah like, udah komen paling minta nolong minta di ini aja kita minta di share ke temen-temen yang lain jadi menurut gua jangan ragu sih jadi kalo selama kalian masih di Jabodetabek keliatannya ya kalian tuh pake yang standard range juga udah cukup maksudnya kan kalo long range kan bedanya agak cukup jauh ya sekitar nomos 50 jutaan itu 243 ya kalo gak salah sekarang yang ini ke 299 ya mungkin bisa 300an ya sekarang karena at least sisi nya 50 juta something kan gitu menurut gua sih udah ya 50 juta nya kalian tabung aja buat ini cuman kalo untuk dalam kota ya denisnya kalian stabil tapi kalo at least kalian mau keluar kota menurut saya sih lebih baik lebih aman pake long range kan 300k dan cas di SPKLU nya bisa fast lagi oh ini gak bisa gitu cuman gua ngecasnya keliatannya sih cukup murah ya gitu kalo long range katanya abis sekitar 48 ribu ya 47 ribu sampai 50 ribu something kalo ini enggak dia cuman abis sekitar 20 ribuan mah 27 ribu kurang lebih kayak gitu guys itu aja sampai hari ini sekarang udah di 29% sesuai dengan target gua yang penting diatas 25% thank you udah ngikutin vlog kita seputar ruling REV ini thank you banget nanti ikutin jalan jalan kita selanjutnya makanya biar kalian dapet notifikasi kalian bisa like komen dan subscribe tapi terutama subscribe ya subscribe kita terus ya kalian ikutin terus ya kalo kalian suka video ini tolong di like jika kalian ada pertanyaan bisa di komen jika kalian merasa ini berguna untuk teman-teman kalian atau saudara kalian yang wajib untuk atau kalian yang mau mempunyai ruling REV mungkin kalian juga bisa bantu teman kalian untuk nge-share video saya ini kayak gitu so far itu aja korang lebih guys thank you banget sedang menonton bagi kalian yang belum like komen dan subscribe tolong di like komen dan subscribe itu aja biar demi langsungan channel kita itu aja guys so far itu aja thank you sudah menonton terimakasih terimakasih thank you sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax terimakasih